Hutan di kawasan Gunung Tapak Doro, Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Kobaran api belum padam hingga tiga hari. Petugas gabungan kewalahan memadamkan api. Selain kondisi medan yang terjal, terpaan angin kencang membuat api juga terus meluas. Dua ekor ular piton berukuran besar juga sempat mati terpanggang. Senin petang, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Ponorogo terus berupaya memadamkan api yang membakar kawasan hutan Gunung Tapak Doro di Desa Ngewan dan Maguan Kejamatan Sambit Ponorogo. Dengan peralatan seadanya, petugas harus kerja ekstra memadamkan kobaran api yang mendekati permukiman. Karena sulitnya medan terjal di kawasan pegunungan, api justru semakin meluas karena tak bisa dipadamkan pada Senin malam. Bahkan kebakaran yang melanda wilayah ini sudah berlangsung selama tiga hari. Kebakaran hutan ini juga mengakibatkan dua ekor ular piton mati akibat terjebak kobaran api. Perlu kami laporkan kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Desa Ngewan dan Sambit dimulai sekitar tiga hari yang lalu. Sampai saat ini belum padam, cuma kita memberikan prioritas terutama yang mendekati pemukiman warga. Petugas gabungan dan puluhan warga setempat hanya bisa berjaga-jaga di sekitar lokasi menjaga api mendekat permukiman. BPBD Ponorogo juga menyiagakan satu tangki pemadam jika api kembali mendekati permukiman. Jadi karena konturnya gunung ini memang beda dengan yang lainnya, agak kesulitan kita. Karena memang di situ ada bukit lembah, bukit lembah, dan alurnya sendiri pun berubah-ubah. Sehingga kami sulit menjangkau. Untuk itu memang kita antisipasi aja dulu yang terdekat dengan pemukiman. Untuk yang di atas masih kita siagakan. Kalau memang nanti membahayakan, tetap kita jangkau sampai lokasi yang tersulit pun. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran di hutan rimba campur milik perhutani ini. Namun diduga dari putung rokok hingga memicu kebakaran. Sejak kemarau sebulan terakhir, bencana kebakaran hutan terus melanda wilayah Ponorogo. Hektaran hutan milik perhutani terus terbakar. Tim Liputan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur.